34 hari menuju hari pemungutan suara, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS 567 Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat. KPU DKI Jakarta menggelar simulasi dalam rangka meningkatkan pemahaman serta mengukur efektivitas kinerja KPPS dan efesiensi waktu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Menurut anggota KPU DKI Jakarta, Dodi Wijaya, simulasi untuk mengestimasi pemungutan suara agar dapat rampung sesuai jadwal, yakni pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selain itu, KPU DKI juga memastikan perubahan tata letak TPS serta penggunaan aplikasi Sirekap untuk proses rekapitulasi dalam pilkada Jakarta mendatang. Jakarta mengadakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Ada dua hal yang mau kita lihat. Pertama, kita ukur efektivitas dari pelaksanaan pemungutan suara. Yang kedua, pemahaman petugas penyelenggara terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi kita akan mengukur dan mencermati kira-kira dengan 600 pemilih di satu TPS apakah selesai jam 13.00. Ada tiga jenis pemilih yang dilayani, daftar pemilih tetap, pemilih pindahan, dan pemilih tambahan yang merupakan pemilih yang menggunakan KTP elektronik. Tentu nanti kita akan lihat ada hal baru diantaranya terkait dengan layout TPS, yaitu pengawas TPS berada di belakang ketua KPPS dan KPPS 4 dan 5 yang bertugas mencatat pemilih yang hadir. Kemudian akan ada penggunaan Sirekap, juga penggunaan alat penggandaan di TPS, seperti itu. KPDP Jakarta juga menyiapkan lokasi pemungutan suara alternatif seperti bangunan sekolah, guna mengantisipasi tergenya banjir. Langkah mitigasi ini dengan pertimbangan jadwal pemilihan suara Pilgub Jakarta yang tidak bisa diundur lagi, yakni 27 November 2024. Demikian laporan Tim Liputan, Garuda TV.